Kita bersyukur Pilpres lancar, legislatif lancar di Indonesia 14 Februari ini dan semoga Indonesia damai, rukun, dan makin adil, makmur. Apakah Quick Con, pemenang Pilpres 2024 bisa dipercaya? Jawaban singkatnya, bisa. Quick Con ini berbeda dengan polling, dengan exit poll, maupun real con, maupun survei-survei statistik yang lain. Misalkan kita bandingkan polling, ini narasi secara online, 53% adalah anis, berarti satu putaran. Dan sebelumnya juga ada survei indikator, 52%, satu putaran dimenangkan Prabowo. Nah Quick Con ini berbeda, karena Quick Con ini, satu, dihitung setelah pencoblosan, jadi sudah ada hasil. Misalkan kayak sekarang ini Indonesia Timur, Indonesia Tengah kan sudah selesai, sudah bisa dihitung. Indonesia Barat, sebagian besar juga sudah selesai kan gitu ya, meskipun masih ada waktu beberapa menit. Jadi Quick Con itu valid, bisa dipercaya. Lebih-lebih, KPU sudah menerima pendaftaran ada 83 lembaga survei resmi di KPU. 81 di antaranya sudah benar-benar terdaftar, dan yang dua sedang melengkapi ya gitu. Nah kita ambil salah satu yang terdaftar itu Litbang Kompas ya, mengambil populasi seluruhnya itu 203 juta lebih ya, pemilih di Indonesia, dengan 820 ribu TPS. Kemudian diambil sampling random itu 2000 TPS, kira-kira ada 500 ribu pemilih. Tingkat kepercayaan 99%, ini hebat, dan kesalahan kemungkinan simpangannya 1%. Ini Litbang Kompas. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah begini, kalau misalnya Kompas ini mengklaim bahwa salah satu paslon itu 52%, apakah itu Anis, atau yang 52% itu Prabowo, atau yang 52% itu Ganjar, apakah itu benar-benar bisa kita percaya sebagai satu putaran? Quick count dari Litbang Kompas itu? Ya bisa, karena tingkat percayanya 90% dan errornya 1%. Maksudnya adalah, yuk, karena 52 maka harus kita tambah dan kita kurang dengan satu, yaitu margin error. 52 dikurangi satu adalah 51, dan 52 ditambah satu adalah 53. Nah karena antara 51 sampai 53, maka satu putaran, sah. Apakah valid? Valid. Tingkat validnya tadi kan 99%. Jadi valid. Bagaimana paman kalau jatuhnya kan yang 1%-nya tidak valid? Ya, ada kemungkinan gitu. 1% itu. Ya kita tetap terbuka. Tapi kecil sekali ya kemungkinan untuk tidak valid. Jadi, tetap bisa kita percaya bahwa 99%-nya valid. Nah memang lebih sulit kalau klaimnya 49%. Quick count itu. Karena ini sangat tipis kalau 49% ya. Apakah Anis atau Prabowo atau Ganjar gitu. Kalau kita hitung 49 ditambah dan dikurangi 1. Ini kan agak repot. 49 dikurangi 1, 48. Berarti 2 putaran. Tapi kalau 49 ditambah 1 kan 50. Nah 50 itu kalau tambah 1 suara aja udah 1 putaran. Jadi ini tanda tanya ini kita. Nah, jadi kalau klaimnya tadi 49%. Kita belum bisa menyimpulkan 49% itu 1 putaran atau 2 putaran. Kalau real count berarti bisa menyimpulkan paman. Ya, real count itu sebenarnya kalaupun bisa menyimpulkan juga ada kemungkinan salahnya juga. Cuma kita kan bisa saling bersepakat ya kalau real count itu. Jadi bisa percaya dengan quick count? Bisa. Tingkat percayanya berapa? 99%. Jadi kita tetap ya ada 1% kemungkinan tidak valid. Tapi 99% itu sudah sangat bagus ya validnya. Dan kita waspada ada error 1%. Paman kan ada yang abal-abal lembaga survei. Ada yang dibayar sesuai kepentingan. Ada yang curang. Ya, mungkin saja sih ada yang kayak gitu. Nah, Paman sudah sering sebut ya bahwa lembaga survei itu juga mengembangkan metode survei yang sistematis ya. Probabilistik dan statistiknya sangat bagus. Yang kedua ada random sampling ya. Jadi yang mengambil sampelnya itu sudah diatur sedemikian hingga biar sesuai gitu ya. Biar adil. Dan yang ketiga, kan lembaga survei juga ingin menjaga amanah. Credible ya. Kredibilitas bisa dipercaya. Jadi kita memang bisa mempercayai quick count. Bagaimana kalau dibandingkan dengan real con saja, Paman? Quick count kan cuma 0,5 juta ya. Setengah juta tadi, Paman. Bagaimana kalau dengan real con 10 juta? Masih tetap lebih terpercaya quick count. Karena real con ini kan bisa saja. Ini kantongnya Jawa Barat. Kantongnya Anis misalkan. Jawa Tengah kantongnya Ganjar. Jawa Timur kantongnya Prabowo. Justru nggak random gitu ya. Jadi kalau quick count malah dijamin harus random. Bagaimana menurut Anda? Kita percaya quick count dengan tingkat percaya 99% ya. Silahkan tuliskan komentar. Silahkan like, subscribe, dan share. Tetap jaga Indonesia damai, rugun, adil, dan makmur. Terima kasih. Selamat menikmati.